Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadir Allah SWT. Salam dan selawat kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Radu Institut bersama dengan Dr. Raduyendra akan terus konsisten melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Praktikum seri ke-13 untuk mata kuliah statistik multifariat akan kita lakukan. Semoga perkuliahan statistik multifariat ke depan dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini ada satu soal yang menarik yang kita lihat dalam buku tersebut pada latihan nomor 2.4. Katanya diberikan matrik ke kovarian, X matrik ke kovarian. matrik tiga kali tiga, lalu dicoba diminta dapatkan inverse matrik tersebut, lalu agent value and agent vector dari matrik tersebut, dan agent value serta agent vector dari matrik inverse dari soal A. Jadi kalau begini soal yang ditampilkan, itu kita akan mencoba menjawab soal yang disampaikan menggunakan software R yang kita miliki. Oke, coba kita buka software kita. Sebelum kita buka software, kita lihat dulu soal yang matrik yang diberikan, 4.9.1. Oke, kita stop share. Kita buka R kita. Stop share. Share. Nah, diberikan matrik, kita bekerja di package, file new script. Oke. Kita berikan matrik A dulu. Matrik AA, huruf besar saja. Matrik C, ingat cara memasukkan matrik, berarti 4.0.0.0.9.0.9.0. Lalu 0.0.1. Lalu jumlah kolomnya, IN call-nya tiga. Byro. Oke, Byro sama dengan true. Tunggu dengan true. Sama dengan true. Nah, di sini tanda koma jangan lupa. Tutup. Oke. Nah, ini matrik yang kita miliki. Lalu kita akan membuat jawaban tadi dengan menggunakan script file. Kita buat praktikum 13. Praktikum 13. Oke. Function. Jangan lupa function. Tentu yang kita miliki AA, kita buat saja AA di sini selesai. Lalu kita beri kurung kurawal. Lalu pertanyaan nomor A tadi adalah inverse. Kita buat INV saja. Inverse lah. Yaitu inverse matrik A. Ingat, inverse itu solve. Solve. Jangan lupa solve. AA. Lalu nilai agent dan agent vector. Nilai agent dan agent vector, kita sebut agent saja. Agent AA. Kita sebut agent AA. yaitu agent nilai AA. Ini dia. Lalu agent inverse. Agent inverse. Nah, ini kita gunakan agent inverse. Jadi namanya inverse. Inverse. Nah. Lalu kita akan mencoba list yang hasil diinginkan. List. Kurung. Yang pertama kita ingin namanya inverse. Sama dengan inverse. Yang kedua kita inginkan hasilnya adalah agent vector dari agent AA. Berarti agent AA, agent vector-nya adalah agent vector. Kita kasih nama dulu. Kalau agent vector AA. Kita kasih nama di sini dulu. Jangan lupa. Agent vector misalnya. Agent vector. Kita sebut vector saja. AA. Gimana cara menjawabnya? Tentu namanya adalah agent. Karena dia agent vector yang pertama. Agent AA. Di sini kurung siku sekali. Lalu agent value. Oh, ini agent value dululah. Agent value dulu. Agent value. Nilai agent. Lalu setelah agent value baru agent vector. Agent vector. Agent vector AA. Caranya adalah agent AA kurung siku 2. Agent AA kurung siku 2. Nah, berikutnya untuk yang inverse. Sama saja. Untuk yang inverse adalah kita mau sebut namanya agent nilai inverse. Agent nilai inverse. Kita sikat dengan inf. Maka di sini jawabannya adalah agent. Yang di atasnya tadi inverse. Kurung siku sekali. Ini nilai agent. Lalu untuk agent vector. Lalu untuk agent vector. Agent vector. Effect saja. Inverse. Nah, ini. Kita sebut dengan agent inverse. Agent inverse. Agent inverse. 2. Nah, ini dia. Baru kita sebut list. Yang pertama inverse. Yang kedua namanya adalah agent value. Agent. Kalau malas ngetik di sini, kita copy paste saja boleh. Ini kita ctrl C misalnya. Ctrl V sama dengan ctrl V. Ini yang lagi juga agent vector. Kita mau wah, ini ctrl C. Ctrl V sama dengan ctrl V. Terus kita ingin lagi yang inverse. Oke, ctrl C. Ctrl V sama dengan itu juga ctrl V. Biar nampak semuanya kita buat ke bawah saja. Nah, ini biar nampak. Lalu yang terakhir adalah agent value-nya. Agent vector, sorry. Ini agent vector. Ctrl C. Ctrl V sama dengan ctrl V. Tutup. Tutup kurung. Nah, ini dia. Untuk melihat hasil, kita sort saja semuanya. Kita kembali ke konsol. Oke, merah semua. Kita lihat matrik A dulu. A-A, matrik A-A kita. Sip A-A. Kita lihat. Nah, ini matrik A-A kita. Seperti yang ada di soal. Oke, lalu kita coba ketik praktikum 13. 13 diikuti oleh A-A saja. Menter. Nah, ini coba lihat. Keluar semuanya hasilnya. Ini inversenya soal yang A tadi. Oke. Ini agent value. Agent value dari matrik A-A. Ini agent vector. Agent vector dari matrik A-A. Ini nilai agent inverse. Dan ini nilai agent vector. Jadi ada agent value, agent vector. Untuk matrik A dan matrik inverse. Nah, jadi jelas sekali apa yang telah kita lakukan praktikum kali ini adalah kita untuk menjawab soal. Nah, soal yang paling penting. Jadi kalau mau lihat programnya, sederhana saja. Berikan nama matrik. Lalu kasih nama praktikum 13. Soal A inverse. Inverse dari bahasanya solve. Lalu agent A-A. Kita pecah menjadi agent value. Karena diminta nilai agent dan agent vector dari matrik A-A. Lalu nilai agent dari matrik inverse. Kita nilai agent dari matrik inverse. Dan agent vector dari matrik inverse. Tentu pertama kita dapatkan dulu agent inverse-nya adalah agent inverse. Inverse adalah matrik soal inverse. Jadi apa yang kita lakukan praktikum ini adalah semakin membuat cakrawala kita bersama. Bahwa mata kuliah statistik multivariate ini memang 100, hampir 100 persen menggunakan software R. Saya rasa cukup dulu apa yang kita sampaikan. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.